Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Kosiah mengungkap kesibukannya setelah bebas bersyarat pada selasa 7 September 2022. Perempuan yang namanya sempat menjadi viral akibat kasus korupsi itu telah menjalani 9 tahun masa hukuman penjara di lapas kelas 2A Tangerang. Atut bersyukur kini berkumpul kembali bersama keluarga. Bisa berkumpul seutuhnya dengan keluarga dan juga dengan masyarakat ya, termasuk dengan teman-teman wartawan. Gimana teman-teman wartawan? Kayaknya sih baru-baru ya? Ibu kan 7 tahun lebih menghilang. Bu, apa yang akan dilakukan setelah bebas ini, Bu? Ya banyak hal, nanti. Gak sekarang dulu. Bu, mau kini menjarahkan dulu. Udah jarah, Bu? Udah ketemu semua keluarga, Bu? Sudah, ketemu saya sudah. Alhamdulillah. Baru ya. Di sini ketemu. Ya, kebapak dan kejajarannya. Udah kangen-kangenan dengan sama keluarga? Ya, ibu kangen loh sama teman-teman wartawan. Beneran, kangen banget. Ada rencana balik ke politik, Bu? Balik ke keluarga? Balik ke keluarga. Bu, selamat datang. Mau ada pas akuran, Bu? Support semua anak-anak. Mau ada pas akuran? Pengajian gitu. Pas akuran apa nanti? Pas akuran pengajian gitu. Keluarga juga menyembut hangat kebebasan ratu atur tersebut. Ibu sudah bisa kembali bersama keluarga dengan polisi sehat. Tadi teman-teman lihat ya. Termasuk saya mewakili keluarga juga memberikan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah men-support dan membantu kami keluarga untuk tabah melaksanakan perjalanan hidup Ibu. Ya, selama ini kan Ibu sudah menjalani penuh dengan kesabaran. Nah, termasuk juga kami mengucapkan terima kasih atas support dan kecintaan masyarakat Tenten yang selama ini memberikan doa. Kan ini bebas bersyarat nanti wajib laporan tentunya kan? Setiap sebulan sekali. Setiap sebulan sekali. Nanti Ibu akan tetap datang atau seperti apa? Ya, seperti itu. Nanti kan bisa mekanismenya lewat Zoom, bisa datang ke sini. Yang pasti kan selama satu bulan sekali harus ada laporan. Jadi, mohon doanya aja sama teman-teman yang pasti sekarang Ibu, pertama kan butuh istirahat. Kembali kepada keluarga yang ngomong cucu-cucu bersama anak-anak berkumpul. Terima kasih juga doa dari teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton!